Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ada Widma Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari hasil analisis jurnal Judul dari jurnal yang saya analisis adalah Pengaruh penambahan tepung daun katu terhadap nilai organoleptik dan nilai gizi biskuit berbasis sagu Penulisnya ada tiga Yang pertama Saryani Yang kedua Lakari Muna Dan yang ketiga adalah Ansarullah Dan penerbit jurnal ini adalah Jurnal Sains dan Teknologi Pangan Vol 4 No. 5P Tahun terbitnya adalah tahun 2019 Ini adalah abstraknya Di sini peneliti membuat biskuit dengan berbahan dasar tepung sagu dan tepung daun katu Karena daun katu sendiri itu memiliki rasa yang mungkin kurang enak Jadi minat orang-orang itu kurang terhadap daun katu Sehingga peneliti itu membuat biskuit dengan berbahan dasar tepung daun katu dan sagu itu Untuk meningkatkan kandungan nilai gizi dan kualitas pada biskuit tersebut Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode perbandingan Dan panelis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebanyak 30 orang panelis semi terlatih Penelitian ini juga menggunakan rancangan alat aca angkap Dengan formulasi perbandingan antara tepung sagu dan tepung katu itu Terdiri dari 4 taraf pelakuan Yang pertama K0 itu tepung sagunya 100% K1 itu tepung sagunya 98% dibanding tepung daun katu 2% Dan K2 itu tepung sagunya 96% banding tepung daun katu 4% Dan K3 itu tepung sagunya 94% Banding tepung daun katu 6% Jadi setelah perlakuan itu diulang 4 kali Jadi memperoleh 16 unit percobaan Dan hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa Ada perbedaan penambahan tepung daun katu Yang berpengaruh sangat nyata terhadap kualitas organoleptik Dari aspek rasa, aroma, tekstur, dan warna Dan juga dapat diterima dan disukai oleh para panelis Selanjutnya adalah deskripsi produk Produk yang di fortifikasi ini adalah biskuit Bahan fortifikasinya itu daun katu yang muda dan segar Bentuk fortifikasinya itu berupa tepung daun katu Zat gis yang ditambahkan itu vitamin C Minyak sayur, protein, kalsium, dan fosfor Metode penelitannya itu perbandingan Analisis datanya itu menggunakan CD ragam, analysis of variances atau ANOVA Dan dilanjutkan dengan uji dan can multiple range test Dan besar sampel organoleptiknya itu Sebanyak 30 orang panelisemi terlatih Ini adalah tabel formulasinya Dengan formulasi K0 Yaitu 100% K1nya 98% banding 2% Dan K2nya 96% banding 4% Dan K3nya 94% banding 6% Selanjutnya adalah formulasi resep Ini adalah tabelnya Dengan bahan-bahannya itu Tepung sagu, tepung daun katu, kuning telur, gula halus, baking powder, margarin, garam, susu krim, dan vanili Dengan resep standarnya itu tepung sagunya 250 gram Jadi K0nya 100% dari 280 gram kan 250 Dengan perhitungan yang sebelumnya sudah dijelaskan Sama dengan K1nya Yaitu 98% dari 250 Adalah 245 Kemudian Tepung daun katuknya Ini 0 karena kan Tepung daun katuknya itu kan yang ditambahkan Jadi Dalam K1nya itu 2% dari 250 gram itu kan 5 Dan pada K2nya 4% dari 250 itu Adalah 10 Dan di K3nya itu 6% dari 250 itu 15 Untuk hasil uji organoleptiknya Yang pertama Uji kesukaan terhadap warna Ini rata-rata tertinggi diperoleh oleh K1 Yaitu Tepung sagunya 98% Dan tepung daun katuknya itu 2% Dengan nilai rata-rata 3,70% Yang menyukai Kemudian yang kedua Hasil uji pada aroma Diperoleh rata-rata Tertingginya itu Pada K1 juga Dengan nilai rata-rata 3,67% Yang ketiga Ini salah ya Ini Hasil uji kesukaan pada Rasa Yang tertinggi itu Didapat oleh K1 Dengan nilai rata-rata 3,80% Dan yang terakhir adalah Hasil uji kesukaan terhadap Tekstur Yang diperoleh Dengan nilai rata-rata Tertinggi Pada K1 Dengan nilai rata-rata 3,53% Jadi pada semua Aspek ini Nilai rata-rata Tertingginya itu Ada pada Formulasi K1 Jadi kesimpulan Yang dapat saya Ambil dalam Jurnal ini adalah Dari hasil penelitian Ini menunjukkan Bahwa ada Perbedaan penambahan Tepung Daun katuk Terhadap Kualitas Organoleptik Dan juga Dapat diterima Dan disukai oleh Para panelis Dan hasil Rata-rata Tertinggi itu Terdapat pada Formulasi K1 Dengan perbandingan 98% Tepung sagu Banding tepung Daun katuk Yang 2% Dengan skor Penilaian Terhadap warna Itu 3,70% Aroma 3,67% Rasa 3,80% Dan tekstur 3,53% Dan nilai Rata-rata Terendai itu Pada Formulasi K3 Yaitu Dengan perbandingan 94% Tepung sagu Banding Tepung Daun katuk 6% Dan saran Yang bisa Saya ambil Dari jurnal ini Adalah Harus Memenuhi Standarisasi Nasional Indonesia Dan Sebaiknya Memberikan Spesifikasi Alat Dan Takaran Bahan Yang Digunakan Karena Dalam jurnal ini Hanya ada Bahan Yang Digunakan Tetapi Takarannya itu Tidak Disebutkan Jadi Mungkin Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh